Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmari Yadi, dan kali ini bersama kita sudah ada Vivo X50 Pro. Kalau tidak salah, handphone ini adalah handphone yang paling mahal yang dijual Vivo Indonesia pada saat ini. Dan ini handphonenya katanya ditujukan untuk fotografi sampai ada tulisannya Professional Photography di bagian atas handphonenya. Jadi dalam video ini kita akan melihat teknologi apa saja yang disematkan Vivo ke dalam kamera-kamera dari handphone ini. Seperti biasa sebelum kita bongkar, kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Kemudian lepaskan SIM tray-nya, tapi hati-hati jangan sampai salah colok, jangan sampai kita colok di lubang mikrofonnya ya. Handphone ini menggunakan konfigurasi dual nano SIM dengan peletakan yaitu atas bawah atau berlapis. Kemudian kita panaskan back cover dari handphone ini. Kemudian kita gunakan suction cup dan kita congkel menggunakan pisau kecil ini. Karena menurut saya menggunakan pisau kecil ini jauh lebih mudah ketimbang kita langsung menggunakan alat congkel plastik. Dan kemudian setelah terbuka, nanti akan kita masukkan alat congkel plastiknya. Back covernya ini terbuat dari kaca dan dia punya finishing matte atau doff dan saya suka desain seperti ini. Dan saya harap handphone kaca kedepannya pakai desain seperti ini semua. Sebelum kita lepas bautnya, kita amankan terlebih dahulu stiker garansinya. Kemudian kita lepaskan semua baut yang ada di handphone ini. Di bagian cover motherboardnya ini terdapat soket penghubung untuk LED flashnya dan laser autofocusnya. Selanjutnya, hal yang paling utama adalah melepaskan soket dari baterainya. Barulah setelah itu kita bisa melepaskan soket-soket yang lainnya. Kabel berwarna biru dan berwarna hitam ini adalah kabel antenanya. Yang terakhir ini adalah konektor dari tombol power handphone ini. Lanjut ke bagian bawah, kita akhirnya bisa melepaskan speaker dari handphone ini. Kemudian kita lepaskan lagi beberapa soket yang menempel di bagian bawah handphone ini. Ini adalah kamera yang berada di bawah layar yang berfungsi sebagai sensor sidik jari di handphone ini. Kemudian lepaskan kabel antena hitam, dan ada satu baut lagi yang harus kita lepaskan. Kemudian bisa kita angkat konektor fleksibelnya yang ada di atas PCB bagian bawahnya. Akhirnya PCB bagian bawahnya bisa kita angkat. Tapi ingat, masih ada satu kabel antena lagi di bagian bawah PCB ini. Dan ini adalah modul PCB bagian bawah dari handphone ini. Di sini terdapat USB Type-C port, dan terdapat juga SIM slot dari handphone ini. Untuk USB Type-C portnya, dia sudah dilindungi dengan karet ya. Kemudian kita bisa lihat di bagian SIM slotnya, dia pin kontaknya ada di bagian atas dan di bagian bawah, karena di sini SIM slotnya dia berlapis atas dan bawah. Lanjut ke bagian atas, kita akan melepaskan kamera dari handphone ini. Ini adalah kamera periscope telephoto 8MP, yang bisa digunakan untuk 5x optical zoom, hingga dengan digital zoom sampai 60x. Ini adalah kamera ultra-wide angle 8MP, yang bisa mengambil gambar hingga 120 derajat. Dan kamera ini juga sudah dilengkapi dengan autofocus. Dan ini adalah kamera portret 2x optical zoom, yang mempunyai resolusi 13MP. Dan dia ini juga sudah mempunyai autofocus ya. Dan yang paling besar ini adalah kamera utamanya, yaitu 48MP, yang sudah dilengkapi dengan teknologi gimbal optical image stabilization. Jadi gimbal stabilization ini adalah versi kompleks dan versi canggihnya dari optical image stabilization yang sudah ada pada handphone pada umumnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sistemnya ini bekerja pada saat handphonenya sudah menyala. Kemudian ada 2 kabel antena lagi yang harus kita lepaskan, agar kita bisa mengangkat PCB atau motherboard dari handphone ini. Ini adalah kamera depannya dengan resolusi 32MP. Di bagian sini ada penanda kerusakan air ya. Tapi sayang sekali di sini kita nggak bisa lihat prosesornya karena dia dilindungi dengan pelat besi. Dan saya baru sadar ternyata handphone ini punya speaker grill untuk earpiece-nya di bagian depannya, tapi tipis banget ya. Hampir nggak kelihatan. Dan yang ini adalah speaker dari earpiece-nya. Kemudian yang ini adalah motor vibrator dari si handphone ini. HP ini mempunyai baterai 4315 mAh dengan fitur fast charging 33W. Dan pengalaman saya menggunakan handphone ini baterainya bisa bertahan selama seharian penuh ya tanpa perlu ngecharge di sore harinya. Seperti yang bisa kalian lihat, kabel berwarna biru dan hitam ini memanjang ke bagian bawahnya dan masih menempel ke modul antena dari handphone ini. Untuk mendinginan, handphone ini sudah dilengkapi dengan liquid cooling dan di sini bisa kita lihat dari thermal pass yang berwarna biru, itu di bagian bawahnya ada heatsink yang memanjang ke bagian bawahnya. Untuk display, dia sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya hingga 90Hz. Dan bisa kita lihat di sini ada bolongan di mana di sini terdapat sensor sidik jarinya. dan di bagian atas ini terdapat sensor cahayanya. Oke, saatnya kita rakit kembali handphone ini. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang spesifikasi dari handphone ini. Jadi, handphone ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 765 dan GPU Adreno 620. Dan varian yang saya bongkar ini memiliki RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Banyak yang bertanya kenapa handphone ini tidak menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865. Menurut saya, Snapdragon 765 ini memiliki performa yang sangat-sangat cukup untuk handphone ini. Jadi, di sini selama saya menggunakan handphonenya saya merasa tidak ada masalah sama sekali dengan performa di handphone ini. Dan seperti yang tertulis di bagian atas handphonenya yaitu Professional Photography. Jadi, handphone ini difokuskan di bagian teknologi kameranya. Mungkin, jika handphone ini memakai Qualcomm Snapdragon 865 dan tetap menggunakan teknologi kamera seperti ini harganya mungkin akan lebih dari 10 jutaan. Mungkin bisa di 15 juta atau bahkan lebih. Nah, jadi di sini Vivo sebenarnya sudah sangat pas ya meletakkan prosesor 765 di handphone ini. Oke, semua sudah terpasang dan kita coba nyalakan terlebih dahulu handphonenya ini. Setelah saya coba kameranya semuanya masih bekerja dengan normal. Sekarang saatnya melihat bagaimana gimbal Optical Image Stabilization ini bekerja di handphone ini. Bisa dilihat di sini saya mencoba menggerakkan si handphonenya ini dan kita lihat di bagian tengahnya itu atau lensa tengah kamera utamanya dia berusaha untuk memposisikan agar kameranya tetap berada di tengah dan tidak mengikuti pergerakan dari handphonenya. Fitur ini bisa bekerja karena adanya magnet yang berada di sekililing dari kameranya dan juga data dari sensor gyroskop yang dibaca dari handphone ini yang bisa memprediksi pergerakan dari handphone ini. Jadi kameranya itu bisa memprediksi pergerakan handphonenya sehingga si kameranya ini bisa ditempatkan atau dipertahankan posisinya agar tidak mengikuti pergerakan dari si handphonenya. Alhasil dengan teknologi ini jika kita merekam video maka videonya akan jauh lebih stabil seperti kita menggunakan gimbal pada umumnya jadi handphone ini hanya menggunakan teknologi seperti ini bisa menghasilkan video yang seperti menggunakan gimbal pada umumnya. Dan untuk foto dia bisa menggunakan shutter speed yang lebih rendah sehingga kita bisa mengambil foto pada malam hari dengan hasil yang jauh lebih baik jauh lebih cerah, jauh lebih jernih ketimbang tidak ada fitur gimbal stabilisasi ini. Kalian bisa lihat hasil foto-foto dan hasil video dari handphone ini di akun Instagram saya. Follow aja kalau kalian belum follow ya. Selanjutnya jangan lupa kita pasang kembali stiker garansi yang ada di baut handphone ini. Dan yang paling terakhir kita pasang kembali back cover dari handphone ini. pastikan semuanya kembali rapat seperti sebelum dibongkar. Oke jadi sampai disini dulu video hari ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini, share video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax